10 Mange Legendaris yang belum dibuat animnya Bagi para pecinta Mange, beberapa karya legendaris yang luar biasa masih belum mendapatkan adaptasi anime. Meski sudah populer dan disintai, Mange Mange ini tetap eksklusif dalam bentuk cetak. Mari kita telusuri 10 Mange Legendaris berikut ini. 10 Mange Karya Hideo Yamamoto yang terkenal karena temannya yang gelap dan psikologis. Ceritanya berpusat pada Susumunakoshi, seorang tunawisma yang setuju untuk menjalani prosedur trepanasi pembukaan lubang di tengkorak dalam eksperimen aneh. 9. 20th Century Boys Karya Neoki Urasawa adalah salah satu Mange Legendaris yang belum diadaptasi menjadi anime. Ceritanya berkisah tentang sekelompok teman masa kecil yang terlibat dalam konspirasi besar yang mengancam dunia. Dengan alur yang rumit dan karakter yang mendalam, Mange ini berhasil memikat pembaca. Kedelapan, Real. Mange Karya Takahiko Inoue yang berfokus pada dunia basket kursi roda. Inoue, yang juga terkenal dengan slam dunk dan vageban, menciptakan kisah yang penuh emosi dan inspiratif tentang perjuangan para atlet dengan disabilitas. Setiap karakter memiliki latar belakang yang kuat. 7. Oya Sumi Punpun Karya Inoue Asano adalah Mange yang sangat unik dan kontroversial. Ceritanya mengikuti kehidupan Punpun Punyama, seorang anak laki-laki yang digambarkan sebagai burung kecil di dunia manusia. Mange ini mengeksplorasi tema-tema seperti depresi, cinta, dan pencarian makna hidup. 6. Bill Libat Karya lain dari Neoki Urasawa yang penuh dengan misteri dan konspirasi. Mange ini mengikuti kisah seorang kartunis Jepang Amerika yang terlibat dalam serangkaian peristiwa aneh yang berkaitan dengan karakter kartunnya, Bill Libat. Ceritanya penuh dengan twist dan belokan. 5. Yotsuba Mange Slice With Love yang ditulis oleh Kiyohiko Azuma. Ceritanya berfokus pada kehidupan sehari-hari Yotsuba Koe, seorang gadis kecil yang penuh dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Mange ini menampilkan petualangan-petualangan kecil Yotsuba bersama teman-teman dan keluarganya. Keempat, Vagaband Adaptasi Mange dari novel Musashi Kari Aeji Yoshikawa yang ditulis dan diilustrasikan oleh Takehiko Inoi. Mange ini mengisahkan perjalanan Musashi Miyamoto, seorang samurai legendaris, dalam pencarian jati diri dan kehebatannya sebagai pendekar pedang. Ketiga, Nausicaa of the Philly of the Wine Mange karya Heyo Miyazaki yang sangat dihargai. Ceritanya mengikuti petualangan Nausicaa, seorang putri yang berusaha menyelamatkan dunia pasca apokaliptik dari kehancuran lebih lanjut. Mange ini ada filmnya yang disutradarai oleh Miyazaki sendiri. Kedua, Monster Mange thriller psikologis karya Neoki Urasawa yang berkisah tentang seorang dokter bedah, Dr. Kanzu Tenma, yang hidupnya berubah setelah menyelamatkan seorang anak laki-laki bernama Yohan yang ternyata menjadi pembunuh berantai. Ceritanya penuh dengan ketegangan, intrik, dan moralitas. Pertama, Solanin Mange karya ini wasano yang menceritakan kehidupan Meiko Inoue dan pacarnya, Taneda, yang berusaha menemukan arah hidup mereka setelah lulus dari universitas. Cerita ini menggambarkan perjuangan mereka menghadapi kenyataan hidup dan mengejar impian mereka. Itulah 10 Mange legendaris yang belum dibuat animnya. Apakah kalian salah satu pecinta manga? Mana Mange favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe.